Hai guys nah ini dia kebetulan kita mau pergi ke Medan ya teman cek pergi-pergi sebenarnya sudah beli tiket kita mau coba testing check-in via aplikasi pergi-pergi ini kita sebelumnya udah login dulu ya nama jadi di pojok kanan atas ini udah ada nama Hai afdal itu nama saya ini Hai apa namanya pesanan yang sudah selesai juga bisa dilihat di sini sebenarnya terus lanjut ini pesanan-pesanan berhasil berangkat ini selesai Hai haa Hai ke ini kita mau coba check-in dari pesanan saya ini Hai Padang Jakarta online check-in nih ya kita balik dulu ya kembali ini pesanan yang aktif ya pesanan aktif pesanan berhasil Padang ke Medan sekali kali perjalanan sekali jalan Rabu 12 Februari 2020 dari Padang ke Kuala Namu Medan terus kita klik di itu ya di gambar pesawat kemudian ini Hai optionnya ada tambahkan ke kalender atau kita klik lagi bisa check-in online ya bisa di klik di gambar pesawat atau di Padang ke Medan ini ada fitur online check-in sama refund jadi kalau misalnya kalian nggak jadi berangkat kalian bisa refund harganya itu disini kena charge Rp15.000 per tiket kebijakan pembatalan dari pihak maskapai jadi ini meskipun di check-in dibatalkan dari apa namanya dari pegi-pegi tapi dia bisa kena potongan dari peraturan dari tiket dari mas kapai dari peraturan mas kapai jadi misalnya maskapai itu biasanya sekitar 20% sebelum 48 jam kemudian 50% pokoknya sekitar gitu deh ada atur-atur kayak gitu Nah kita mau check-in online ya pokoknya kita bukan itu kita mau check-in online 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 check-in nah ternyata kita disini dialihkan ke website resminya layar nih guys Oke segala transaksi dan biaya yang tambahnya muncul yang terjadi pada proses check-in di website maskapai adalah antara kamu dengan pihak maskapai jadi ini nanti kita akan dibawa keluar dari websitenya lainnya pergi-pegi-pegi ini yang detailnya kalian baca aja oke kita coba itu kita coba lanjut sebelumnya kita copy dulu ya pada bookingnya kita coba lanjut nah ternyata kita diarahkan ke website check-in lionair.co.id jadi jadi kita ternyata dibawa keluar dari sistemnya pergi-pegi jadi opsinya ternyata otomatis kita langsung check-in di lionair jadi kalau misalnya kalian nggak mau check-in di pegi-pegi kalian bisa langsung check-in langsung check-in di lionair ya guys kita masih terjedak mohon bersabar sampai menunggu kita kebersihkan juga layarnya masih loading proses masih masih loading menunggu kita pause dulu ya nanti kalau udah kebuka kita kasih lihat nah ini dia udah terbuka ya guys jadi cek lionair check-in enter your booking key your booking details below note that international check-in is inhibited online you are request press jadi kalau untuk bener banget international kita nggak bisa check-in online ya guys harus check-in di counter terus ini kita masukin kode booking yang telah kita copy tadi tempel ini namanya sudah seru ada opsional nggak ada ulang lagi ya tempel oke retrieve cari ini online check-in term condition jadi kita udah itu ya udah bisa agree dan dibaca aja kalau misalnya kan susah bahasa Inggris boleh bahasa Indonesia pilihannya ada di pojok kanan atas nah ini penerbangannya on time ya besoknya guys terus ini barang-barang yang tidak barang-barang hazard material jadi barang-barang yang bisa menyebabkan bahaya itu kayak infeksi yang sustainable eksplosif barang meledak radioaktif barang-barang yang disempatkan korosi jet beracun gas gas yang bisa menyala organic peroksida itu apa gitu nah terus ini ada pilihannya yes I am carrying saya membawa barang itu atau no saya nggak bawa barang tersebut kita pilih no terus nanti keluar ready of the dasril kembalinya ini kembali return to kembali ke belakang jadi ini kita coba lihat setnya setnya ekstras ini bisa dipilih nggak sih setnya belum ada ya kita lanjut lagi nah ini kita pilih set settingnya setting arrangement kita pilih di sini aja 34F nah sudah oke oke jadi ini udah ya udah bisa kita berangkat nanti kita lanjut nah cek ini udah sukses terus ini data data penumpangnya kemudian aku kursi ini nomor udah kelihatan ya sheet and ekstras itu 34F ekstrasnya nggak ada kalau misalnya mau cetak boarding pass ada pilihan boarding pass itu ada yang gambar printer ada yang di email terus di sini flag summary-nya flag summary-nya dari ini detail penerbangannya nomor penerbangan kode penerbangan nomor penerbangannya JT-130 baik kita pakai pesawatnya atau besok Boeing 737 seri 900 ya terus durasinya 1 jam 10 menit jadi kita akan pakai penerbangan dari penerbangan lain terus ini kita mau lihat boarding passnya terus kalau misalnya kalian mau di email nah ini klik yang gambar amplop email kan terus ketik emailnya afdal at yahoo.com tinggal submit itu udah ada di email masing-masing email yang tertulis di submit barusan besoknya gak sedikit lambat ya guys besok kita mau ke bandara pakai kereta selamat guys kita hot dulu ya nah emailnya sukses terkirim jadi bisa di cek di email kalau misalnya mau dicetak kita klik print print nah nah ini ya moding passnya ini kita bisa simpan sebagai pdf kita simpan sebagai pdf kita pilih penyimpanannya dokumen atau apa ya download aja selesai jadi nanti dia ada di download oke itu dia guys apalagi yang perlu diketahui jadi kita udah siap untuk terbang besok jadi ini kalau misalnya kalian santai datang ke bandara it's ok gak harus datang 1 jam sebelum berangkat minimal itu 30 menit itu kita udah naik ke pesawat ya oke that's all semoga bermanfaat bye bye